Jadi ketika mimpi Rasulullah cukup dipegang oleh dirinya sendiri Bisa jadi manusia itu gak bermimpi Rasulullah tapi ngaku-ngaku mimpi Rasulullah Gak apa-apa itu, kita mengataskan Nabi, yang penting kan tujuannya baik Ada pertanyaan berkenaan dengan mimpi, mimpi Rasulullah SAW Mimpi, nah perlu, kalau melihat dari tradisinya Imam Bukhari ini Imam Bukhari itu bermimpi Rasulullah ini, itu diceritakan setelah hal-hal baik terjadi Maksudnya, jadi ketika mimpi Rasulullah cukup dipegang oleh dirinya sendiri Kalau diceritakan, nanti khawatir jadi fitnah Jadi bahan omongan, yang mana ketika bahan omongan Yang keseret buruk, yang keseret buruk itu adalah Rasulullah Makanya banyak para ulama gak pernah ngomong, kecuali kepada orang yang bener ahli Apalagi ngomong di media masa, enggak Setelah terbukti bahwa mimpi ini menjadi sebuah motivasi Dan menjadi karya dan masalahat, baru orang bicara Kenapa? Supaya nama Rasulullah terangkat Di dalam hadis memang dikatakan Yang mimpi ketemu aku, itu benar ketemu aku Karena syaitan sekali-kali tidak akan pernah bisa menyerupaiku Lewat lain banyak sekali Faka'an nama ro'ani Seolah-olah ia melihatku Maka dari sini, ulama berpandangan Bahwa Kalau itu mimpi ketemu Rasulullah, itu pasti benarnya Setan gak mungkin bisa Menyerupai Rasulullah dan gak mungkin bisa bohong Nah cuman permasalahannya Bisa jadi manusia itu gak bermimpi Rasulullah Tapi ngaku-ngaku Mimpi Rasulullah Tapi dia gak pernah mengalami pengalaman itu Bisa jadi seperti itu Jangankan mimpi Wang hadis nabi aja Banyak orang-orang itu Yang memalsukan, mengatasnamakan nabi Misalnya dalam sekte Karomiyah Muhammad bin Karom Itu malah berpendapat Gak apa-apa itu Kita mengataskan nabi Yang penting kan tujuannya baik Itu ada Namanya sekte Karomiyah Muhammad bin Karom Oleh karena itu Orang sangat berhati-hati ketika Menyampaikan mimpi Rasulullah Dan untuk Lebih menenangkan hati Ketika mimpi Rasulullah itu Ia belajar kitab yang namanya Yaitu hadis-hadis yang memuat Bentuk fisik nabi Rambut nabi Senyum nabi Cara berjalan nabi Cara makan nabi Namanya kitab Di antaranya Adalah yang ditulis oleh Imam Bu'isa At-Tirmidhi Yang penulis sunan At-Tirmidhi itu Kalau agak sulit Ya kebawah lagi Karya Imam Ben-Mu'iyad Ya Yang dari Maroko itu Nah itu juga Ash-Shifa Jadi untuk memantapkan Nah biasa dirahasiakan Mimpi seperti ini Nah Setelah dirahasiakan Itu mimpi ini Menjadi apa Motivasi untuk amal soleh Amal yang manfaat Nah biasanya setelah amal manfaat itu terwujud Seperti Imam Bukhari ini Setelah Imam Bukhari menulis dan terjadi Ternyata tersebar dan membuat pengaruh dahsyat Bagi umat Islam Punya manfaat yang luar biasa Baru diceritakan Oh dulu aku pernah termotivasi nulis ini Karena ketemu Rasulullah Biasanya begitu Karena apa Yang patut Kita hormati Bersama Yang patut kita Cunjung setinggi-tingginya Adalah Bagaimana menjaga Nama baik Rasulullah S.A.W Rasulullah Di dalam saya Bukhari mengatakan Barang siapa yang mengatakan Sesuatu yang aku tidak katakan Aku tidak lakukan Siap-siap Siapkan dirinya Untuk tempat neraka Imam Ibn Hajar Lahir Tami Menyatakan Ini Masuk kategori dosa besar Minal kabair Nah Oleh karena itu Para ulama sangat berhati-hati Cerita semacam ini Apalagi di khayar rame Hati-hati Apakah hadis ini Ada yang mengalami? Iya Ada yang mengalami Mimpi ketemu Nabi Ada Tapi mereka sangat berhati-hati Kenapa? Karena satu kaedah Menjunjung nama baik Rasulullah S.A.W Jangan sampai gara-gara perilaku kita Lesan kita Nama Rasulullah Menjadi Tercema Itu yang dicujung setinggi-tingginya Mereka sangat hati-hati Cerita Banyak cerita-cerita orang soleh Yang ketemu Rasulullah S.A.W Yang oleh Mereka orang soleh disembunyikan Sampai nampak Kemaslahatan Yang muncul setelahnya Baru diceritakan bahwa ini Tidak lain Karena Rasulullah S.A.W Sehingga yang mendapatkan Nama baik adalah Rasulullah S.A.W Jadi memang betul Adanya Adanya Rasulullah Ingin meyakinkan Maka baca kitab Asyamail Al-Muhammadiyah Untuk kita tahu Ciri-ciri fisik Rasulullah Untuk kita tahu Apa hal-hal yang Perkenaan dengan Rasulullah S.A.W Terima kasih Wallahu'alam Biswah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An-la ilaha ila anta Astaghfirka Wa atubu ilaih Wallahu'l-muafiq Ila akwamit tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambuni Wabarakatuh Hidup We're Wabarakatuh Wabarakatuh Amstat ところ Wabarakatuh Angle Wabarakatuh O An-la i An-la i An-la i Bersambung Hidup Wabarakatuh Terima kasih.